Bertempat di Serambi Rubadidas Bupati pada Rabu 18 September 2024 dan dihadiri oleh Forkopimda, Kepala OPD, Perwakilan Kantor Pertandahan Batanghari beserta Kepala Desa. Bupati Batanghari menyerahkan sertifikat PTSL kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Fadil berharap masyarakat dapat memanfaatkan sebaik-baiknya sertifikat yang telah diserahkan. Bupati Fadil juga berpesan segala sesuatu masalah yang menyangkut pertandahan di masyarakat agar dapat diselesaikan dengan baik, sehingga perselisihan dapat terselesaikan. Bagaimana kalau kita mati nanti, kita tidak meninggalkan masalah. Begitu banyak masalah tahanan yang dihadapi oleh orang kasihan. Karena Bapak-Ibu semua, manusia tambah banyak, tanah pasti tambah mahal. Dulu yang kita bilang tanah jauh, ini sudah dekat. Dulu yang bilang tanah murah, ini sudah mahal. Kemudian perebutan akan semakin tinggi. Kenapa manusia tambah banyak? Sehingga tanah harus dibuat ke setepikannya. Karena setepikat ini batasnya pakai olinat. Kalau di jatuhnya akan bisa berubah. Nak digeser apa itu patoknya, kalau olinat itu lah. Kalau dulu kan kita pakai patok, kemudian pakai parit, pakai batang binang, pakai batang kelapok, ya kan? Kalau yang nakal ditebang di batang itu. Berubahlah batasnya kan? Jadi tidak bisa lagi kalau pakai olinat. Nak macam itu pun tak akan berubah. Maka lebih baik kalau kita bikin sedikat bersama-sama dengan perbatasan. Supaya deket disumpah. Ini kadang-kadang tukang deket minta bayar pula. Tapi kalau laganya tidak, ya. Laganya kita masih baik-baik semua. Itu Pak Kedes, balurang dan tolong segera disaringkan kepada yang pesan kita. Kemudian, yang masih punya tanah, ini agak repot ini tahun ini. Lalu BPN minta kita banyak-banyaknya Pak warganya untuk tanah. Jadi kita banyaknya BPN pula kelapakan bahan-bahan. Nah, tapi tetap saja Bapak Ibu nanti akan dibantu oleh Kepulauan DSA, tetap saja proses pendaftaran tanahnya. Nanti kesulitan ini di tingkat kabupaten kita bantuin. Supaya matang hari ini tidak ada lagi orang-orang yang bertengkar ke selatan tanah. Kalau kita lagi mati, balik ke tanah lagi. Jangan sampai tanah ini timbul melaporkan takut dan coba kita bersama. Jadi tanah tadi yang tadi saya sampaikan, ada masih Pak, kami punya sawah. Sawah dipositifikan gitu. Sawah itu lebih bahaya lagi. Karena pematang itu bisa dikeser. Diketahui, dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadil menyerahkan supanyak 618 sertifikat tanda dari 17 desa dan 5 kecamatan di Kabupaten Batanghari dengan rincian sebagai berikut. Kecamatan Muara Bulian, 262 sertifikat. Kecamatan Merusam, 55 sertifikat. Kecamatan Marusopo Ulu, 178 sertifikat. Kecamatan Pemayu, 98 sertifikat. Serta Kecamatan Muara Tembusi, 25 sertifikat. Bu Hamad Aryudah, Cek TV, Melaporkan.